BATUR SERABAT Andi Ramang Pemain kelahiran Makassar tanggal 24 April tahun 1926 ini adalah salah satu legenda sepak bola dunia yang diakui FIFA Ramang tergabung dalam timnas dari 1952 hingga 1962 Ia adalah penyerang yang mumpuni dan populer bersanding dengan nama bekan striker timnas lainnya pada saat itu seperti Suwardi Arlan, Jamiat Dalhar dan Nur Salam Namun, berapa kali main dan jumlah gol yang diciptakan Ramang untuk timnas admin masih kesulitan mendapat informasinya Tetapi, gambaran kehebatan Ramang sebagai striker house goal setidaknya terwakilkan oleh deskripsi FIFA yang menyatakan bahwa saat lawatan timnas ke timur jauh Ramang menciptakan 19 gol dari 6 laga Sedangkan, dalam Liga Domestik, ia menorehkan 239 gol dari 300 pertandingan Andi Ramang tutup usia pada tanggal 26 September tahun 1987 Sucipto Suntoro Si Gareng, adalah julukan buat Sucipto Suntoro Ia lahir di Bandung, pada tanggal 16 Juni tahun 1941 Sucipto Suntoro, bermain untuk timnas senior dari 1965 sampai 1970 Dengan menorehkan 57 gol dalam 68 pertandingan Di saat membela tim junior, ia adalah top score Saat Indonesia bersama Burma atau Myanmar menjadi juara bersama di Piala Asia usia di bawah 20 tahun Sucipto Suntoro, wafat pada tanggal 12 November tahun 1994 Chris Dianto Chris Dianto lahir di Pasuruan pada tanggal 3 Januari tahun 1950 Bermain untuk timnas dari 1971 sampai 1981 Sebelum mendapat posisi utama, ia adalah pelapis dari striker utama timnas yakni Kayenun Waskito Chris Dianto berhasil menciptakan 23 gol dalam 56 penampilannya bersama timnas Ia merupakan pemain Indonesia kedua yang bermain di luar negeri setelah Iswadi Idris Chris Dianto bermain untuk klub Makinos Hongkong Ricky Yaakob Ricky Yaakob lahir di Medan pada tanggal 12 Maret tahun 1963 Ia menjadi pemain timnas dari 1983 hingga 1993 Meski tidak begitu subur dalam mencetak gol untuk timnas Ricky Yaakob adalah striker hebat di masa 80-an bersama nama lain seperti Bambang Nurdiansyah Ricky Yaakob bermain untuk timnas sebanyak 40 penampilan dengan menciptakan 5 gol Ricky Yaakob tutup usia pada tanggal 21 November tahun 2020 Kurniawan Dwi Yulianto Sikurus adalah julukan untuk Kurniawan Ia lahir di Magelang pada tanggal 13 Juli tahun 1976 adalah pemain sepak bola Indonesia pertama yang bermain di Eropa Nama Kurniawan mulai populer ketika tergabung dalam PSSI Primavera sebuah program PSSI yang mengirimkan timnas junior ke Itali untuk ikut kompetisi Liga Junior di sana Ia pun sempat bergabung dengan klub Itali Sampdoria namun tak sempat bermain resmi di Liga Itali kemudian hengkang ke Swiss bergabung dengan FC Lusen Kurniawan tampil bersama timnas dari 1995 sampai 2005 bermain sebanyak 59 kali dan menghasilkan 33 gol Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas atau yang sering disebut BP lahir di Semarang pada tanggal 10 Juni tahun 1980 pemain jebolan di Klats Salatiga ini mempunyai kelebihan dalam bola udara ia kerap menciptakan gol dari sundulanya bersama timnas ia telah tampil sebanyak 86 kali dan mempersembahkan 38 gol sampai saat ini capaian gol tersebut adalah yang terbanyak untuk timnas memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Kurniawan Dwi Yulianto selain nama-nama yang telah dipaparkan terdapat juga striker-striker handal yang dimiliki timnas seperti Bambang Nurdiansyah Widodo Cahyono Putro Roki Putirai Budi Sudarsono dan Boas Soloza yang masih belum menyatakan pensiun dari sepak bola setelah striker-striker tersebut hingga sekarang timnas masih membutuhkan striker yang benar-benar tajam dan house goal bagaimana menurut kalian siapakah striker favoritmu atau ada nama lain striker selain yang dikisahkan tadi tulis di kolom komentar demikianlah semoga bermanfaat Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax